Terima kasih telah menonton! 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 Setelah pertemuan itu, Dedes selalu memikirkannya dan meminta restu dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih telah menonton! 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 Ken Arok pun menonton! Ken Arok pun tiba dengan membawa ke Bu Ijo! Ini yang menancap keris ke Yang Mulia! Yang Mulia Permaisuri, saya setia menunggu titah dari Yang Mulia! Dayang, panggil pendeta kemari untuk memberikan saran kepada saya yang tengah berbuka ini! Baik Yang Mulia! Dedeh, picuku! Tambutlah Arok, Nurit, percayaanku! Dewa telah mengantarkan kepada aku, karena ialah yang pantas menuduki tinggal sana. Ia adalah Garuda pendudak benaran atas Yang Siwa! Ia layakan bawa kita pada kemakmuran! Terdirilah Arok, tak pantas kau berlutut begitu! Dan Tauhila! Ia adalah putra dari Sri Maharaja Tunggu Ametung! Ia adalah kualitas dari Tumapau dan Kaukanda! Terima kasih telah menonton! Meskipun saya adalah putra seorang penguasa, tapi saya dilahirkan dari rahim seorang anak belaka. Kemudian saya berguru pada yang suci, dan membuat saya sadar, inilah Ken Arok, seorang yang memiliki daerah penguasa, berhati sudra, dan berpikir seperti Brahmana. Arok pun kembali kepada Tabib untuk dinobatkan sebagai Raja. Setelah 40 hari masa berkabung, Dedes melaksanakan wadah pernikahan dengan Arok. Setelah pernikahan, kondisi keburides melemah. Namun Dedes terus berusaha bangkit karena ia tak ingin kondisinya mempengaruhi anak di dalam perutnya. Sampai suatu ketika, Dedes mendengar sebuah kabar yang mengejutkan. Tidak selesai Anda hendak mengangkat seorang surir? Iya, dia sudah mengandung anakku. Aku hendak menganggirannya berselir sebelum anakku lahir. Anak! Bagaimana bisa Anda melakukan ini pada aku? Apakah Anda tidak mencintai? Kuk! Dedes, kau dan aku dipergirikan bersama. Jadi kau jangan pertanyakan, bagaimana perasaan aku terhadapku? Rahayu yang mulia permaisuri Saya Umang, istri ketambahkan orang Kau sudah dinobatkan menjadi sulir yang mulia aku Mulai sekarang kau harus menjaga sikapmu Aku akan mengajarimu tata kama istana Terima kasih yang mulia Karena sudah menerima saya dengan baik Saya mohon dukungan yang mulia Agar kami jadi duri dalam hidup Hari demi hari berlalu Putranya bersama Tunggul Ametung telah lahir ke dunia Sudah lima hari setelah anak Dedes lahir Tapi tak ada kabar dari anok maupun pengawalnya Pakuwon hanya menggelar pesta sambutan biasa Seolah Dedes hanyalah seorang saudara melahirkan pangeran biasa Dedes sudah menyuruh paembannya untuk menyiapkan pesta rakyat Untuk merayakan kelahiran putranya Tapi semua terkendala Karena bahkan sampai sekarang Anak Dedes ini Belum juga diberkati sebuah nama Bantu aku bersiap Aku hendak mengunjungi yang mulia aku Soal itu ampuni hamba yang mulia Tapi saat ini yang mulia aku sedang tidak berada di Pilih kagum Apa yang sedang bersama umang? Begitulah yang saya dengar yang mulia Pada akhirnya Dedes sendiri yang memberkati anaknya dengan nama Sayang Kuberi namamu Anuskadi Yang artinya pemberani seperti ayahmu Waktu tak terasa berjalan Bulan demi bulan telah Dedes selalu Umang melahirkan seorang putra yang diberi nama Toh Jaya Dan di hari yang sama Tapi memberi kabar bahwa Dedes sedang mengandung Seketika Pangeran Toh Jaya yang selama ini dinantikan Jadi terlupakan begitu saja Tahun demi tahun sudah terlalu mati Bagai petir di siang bolong Tiba-tiba datang berita resmi Toh Jaya akan dinobatkan Menjadi putra mahkota Mengapa bukan putra sulung permaisuri Yang menjadi putra mahkota Hanya ada satu jawaban Putra sulung itu sendiri Yang merelakkan tahtanya Pada saat ayah Saat aku kecil Aku pernah mendengar perbincangan ayah anda dengan ibu Aku tidak mau anus pati Menuduki tahta selanjutnya Kenapa kanda? Anus pati adalah anak pertama Kenapa tidak? Anus pati bukan keturunanku Sejak saat itu aku sadar Bahwa untuk menduduki tahta butuh pengorbanan Dan aku rasa aku tak sanggup melakukannya Itu sebabnya aku memilih untuk merelakan kusip utama kota pada Toh Jaya Aku tak masalah kehilangan gelar Selama aku bisa tinggal di sisi ibu Kaki dede selemas Tak sanggup berbijak Dede selama ini terlalu berpusat pada tujuannya pribadi Hingga mengembaikan perasaan anaknya Kanda Aku datang ke sini untuk berbicara Tunggu sebentar sama curi itu Prihal pernikahan Anus pati Dan juga prihal Maisa Aku dengar Maisa jatuh sakit karena kelelahan Aku meminta izin untuk membawanya ke Papuon Untuk berawat sebentar Itu hanya kelelahan biasa Bagaimana kakak para kau lah jika ia kembali ke sini Anak kita sedang jatuh sakit Bisa kau memerapukan anakku sama seperti anak selir itu Kau memerapukannya begitu beda kan ndak? Bisa kau mengerti bagaimana bisa aku memperlakukan anakku sama dengan anak selirnya? Jika Umang mendengarmu Dia akan sakitkan Tanpa diberitahu Dia juga akan sakit Padahal aku takut dengan mukitanku ini Apakah ini yang membuat Penggulamat tunggal madenta berdaya? Apa aku harus memberitahu anakku Agar dia tahu kejadian yang akan mencuri itu? Jangan bertingkah Seolah kau tahu Galah ini seolah perasaanku Semua pencapaanku itu Aku yang melakukannya untukmu Aku yang melakukan segala macam cara untuk bersanding denganmu Aku datang ke sini untuk berbicara Dengarkan Ibu Anus Pati Ibu bisa menjelaskannya Sejak percakapan itu Tedes mengurung diri Namun Anus Pati dan Arok berusaha membujukmu Ibu, biarkan aku berbicara Aku tahu betul Ibu hanya berusaha melakukan hal terbaik demi semua orang Hingga Ibu rela mengabaikan apa yang sebenarnya Ibu inginkan Bukan salah Ibu jika ada pihak yang memanfaatkan kelapangan hati Ibu demi tujuannya Jadi Ibu tak perlu merasa bersalah kepadaku Aku mampu mengerus diriku sendiri Maaf, nak Sudah mulu Ibu selalu merasa bahwa Ibu tak ada pilihan Ibumu terlalu angku untuk meminta bantuan pada ayahmu dan berakhir melukaimu Permaisuriku Berhentilah merajuk Apakah kau masih marah karena aku memperlakukan anakmu dengan anak selir berbeda? Jika memang Kanda mencintaiku Apa yang sudah Kanda relakan untukku? Tidak ada Kau tidak pernah merelakan apapun demi diriku Maupun selir itu Hah? Apakah kau tahu? Kadang mulut pintarmu ini selain menakutkan juga sangat buruk, Dedes Jadi ini yang membuat pahlawan perang seperti tunggu lama tunggu kehilangan nyalinya ya? Aduh, Pati! Aduh, Pati! Kanda! Tidak, Windi! Depan, Fahyget, Abib, Tidak, Tidak, Tidak! Di kehidupan selanjutnya, Kuharap kau merasakan apa yang aku rasakan Kau harus merelakan banyak hal Agar kau tahu betapa perih rasa sebuah pengorbanan Dan begitulah kali kedua Dedes kehilangan suami di atas pangkuannya Gugurnya Arok membuat tampak kekuasaan secara serta-merta berada di bawah kakiku Mulai dari penangkapan yang belum berakhir karena dirinya menghilang hingga persiapan upacara kematian Sang Sri Rajasa Yang Mulia, saya tahu betapa tidak tahu dirinya salahnya ya Tapi, bolehkah saya menguangkan satu hal kepada Yang Mulia? Ya, katakanlah apa tersebut lagi Saya ingin melaksanakan upacara Pati Obong bersama Pak Anda ya Umang, tentu kau tahu apa arti dari upacara itu Apa kau yakin? Ah, tidak Haruskah kau melakukan upacara itu? Iya, Yang Mulia Karena hanya kepada Candela Ternyata inilah kelebihan dibanding diriku Ia bisa melakukan hal seperti ini Hal yang tak akan pernah bisa aku lakukan Pada akhirnya Ku biarkan Umang menjalankan keinginannya Untuk menjalani upacara Pati Obong bersama Arok Inilah kisah cinta yang sebenarnya bukan Selama ini aku bukanlah pemeran utama Melainkan hanya pemeran sampingan dalam kisah cinta mereka berdua Kamera rolling action Aksion 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 kaya orang beginilah gimana gitu action kandang untuk makan sorang sel ya? iya kanji dong dikit kanji 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 saling action gud nyam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati